Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student How are you today? Alhamdulillah I hope you are happy and healthy Oke baiklah anak-anak disini berkumpul kembali dengan Ustazah Kali ini kita akan melanjutkan materi kita Di tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat, lima dan enam Di kelas 4 ini ya Simak baik-baik Ada beberapa materi yang akan kita bahas hari ini ya anak-anak Di antaranya untuk materi pertama kita yaitu tentang gagasan pokok dan juga gagasan pendukung Materi kedua yaitu tentang macam-macam kerjasama Di materi ketiga nanti kita akan belajar manfaat dari suatu kerjasama Dan di materi yang keempat kita akan belajar tentang perayaan hari besar agama yang ada di Indonesia Dan materi terakhir kita nanti akan belajar bagaimana caranya membuat suatu pikasan Kita simak baik-baik ya materi hari ini Mari kita masuk ke materi pertama kita ya anak-anak Di sini nanti kita masih akan belajar bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan pendukung dari suatu cerita Ustada disini ada sebuah cerita yaitu perbedaan bukanlah penghalang Yang terdiri dari tiga paragraf Nah disini nanti Ustada hanya akan membahas paragraf satu saja Untuk paragraf dua dan paragraf tiga nanti bisa kalian kerjakan di rumah ya sebagai latihan Supaya bisa memperluarkan lancar kalian dalam menentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukungnya Kita bahas ya untuk paragraf pertama Perbedaan bukanlah penghalang Tidak seperti biasa hari minggu ini sekolah terlihat ramai Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan Bapak kepala sekolah berpesan tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah Pembagian tugas untuk membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama Untuk menentukan gagasan pokok dan pendukung Kita masuk ke gagasan pokoknya ya Gagasan pokok seperti yang sudah kita bahas sebelumnya yaitu Apa yang dibahas atau diceritakan pada paragraf tersebut Nah pada paragraf pertama ini yaitu membahas tentang apa anak-anak? Ya menghias kelas dalam rangka lomba menyambut hari kemerdekaan Untuk menentukan gagasan pokok dan pendukung Kalian menggunakan bahasa kalian sendiri ya Untuk gagasan pendukungnya yaitu ada banyak disini Tetapi Ustazah hanya menyetokkan tiga saja Ada hari minggu terlihat ramai Kelas harus terlihat unik Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama Selain itu ada lagi, masih ada lagi Bisa kalian tentukan sendiri Jangan lupa ya untuk paragraf dua dan paragraf tiganya Gagasan pokok maupun pendukungnya Kalian berisakan di rumah sendiri Nanti bisa ditunjukkan ke Ustaz-Ustazah Pengajar tematik untuk mengecek hasil kerja kalian Anak-anak manusia adalah makhluk sosial Apa itu Ustazah makhluk sosial? Makhluk sosial adalah manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain Dalam interaksi ini nanti manusia membutuhkan suatu kerjasama Apa itu kerjasama anak-anak? Kita hari ini akan belajar itu ya Pengertian kerjasama dan juga macam-macam kerjasama Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai setujuan bersama Nah disini macam-macam kerjasama yang akan kita pelajari adalah Kerjasama yang ada di rumah Kerjasama yang ada di sekolah Dan juga kerjasama yang ada di lingkungan masyarakat Untuk di rumah Ustazah memberikan beberapa contoh yaitu Merapikan kamar, menyapu lampai, mencuci piring, memasak, dan lain-lain Disini nanti kalian bisa menerangkan sendiri ya Contoh kerjasama yang ada di rumah Begitupun kerjasama yang ada di sekolah Ustazah disini memberikan beberapa contoh yaitu Ada piket kelas, kerja kelompok, kerja bakti membersihkan halaman sekolah, upacara bendera, dan ekstra kurikuler Kalian bisa memberikan contoh yang lainnya untuk kerjasama yang ada di sekolah Untuk kerjasama yang ada di masyarakat disini sudah memberikan 3 contoh Ada kode malam, ada kerjasama Baiklah anak-anak, setelah tadi belajar tentang macam-macam kerjasama Kali ini kita akan belajar tentang manfaat kerjasama Dan ya sekarang atau masyarakat kita yaitu Kita komponio pembangunan rumah Dan juga bisa kalian dengan kerjasama Kita bisa sudah paham ya Membuat pekerjaan yang kerjasama Jadi macam-macam Yang kedua yaitu Membuat pekerjaan menjadi cepat selesai Karena dilakukan secara bersama-sama Dan yang ketiga adalah Mempereratkan Anak-anak, tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, budaya, dan agama Keberagaman tersebut merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya Keberagaman tersebut tersebar dari Sabang hingga Merauke Seperti hanya keberagaman agama yang ada di Indonesia Yaitu bermacam-macam Di antaranya adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghuju Nah masing-masing agama ini memiliki hari besar atau hari kaya keagamaan Untuk agama Islam ada Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, dan Hari Besar, Tahun Baru, Hijriya, dan juga Iswak Mi'raj Untuk Kristen dan Katolik Ada Natal, Jumat Agung, Pasca, Kenaikan Isra Almasi Dan untuk Hindu ada Nyepi, Saraswati, Pagerusi Dan untuk Buddha ada Waisak, Asada, dan Katina Dan untuk Konghuju ada Imlet, Cangkome, dan Cingbing Indonesia sangat beragam ya anak-anak Kalian harus bangga akan itu Oke selanjutnya yaitu bagaimana caranya membuat suatu ringkasan Ada beberapa hal atau bagian maupun langkah-langkah membuat suatu ringkasan Disini nanti akan ada 4 langkah yang akan kalian lakukan dalam membuat ringkasan Yang pertama yaitu membaca naskah asli Yang perlu kalian perhatikan disini Yaitu pertama membaca naskah asli sekali atau dua kali Kalau perlu berulang kali hingga kamu paham Kedua mengetahui kesan umum atau inti tulisan Yang ketiga mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli Langkah kedua yaitu mencatat gagasan utama Gagasan utama yang perlu kalian catat yaitu Yang pertama membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokoknya Yang kedua yaitu menggunakan gagasan pokok tersebut yang digunakan untuk menyusun suatu ringkasan Yang ketiga yaitu gunakan kalimat baru Maksudnya apa? Yang pertama yaitu menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan Yang kedua menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli Yang ketiga menggunakan kalimat baru dalam ringkasan Disini yaitu kalian menggunakan kalimat yang kalian buat sendiri Yang keempat yaitu menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru tersebut Dan langkah yang terakhir yaitu ketentuan tambahan Apa yang perlu dilakukan disini? Yang pertama yaitu menyusun ringkasan dalam bentuk kalimat tunggal Yang kedua yaitu melingkas kalimat menjadi frasa Dari frasa menjadi sebuah kata Oke anak-anak cukup jelas ya bagaimana caranya membuat suatu ringkasan Oke anak-anak demikian materi kita hari ini Apa saja yang sudah kalian pelajari tadi? Ya benar sekali Yang pertama adalah menentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung Yang kedua macam-macam kerjasama Yang ketiga adalah manfaat kerjasama Materi keempat yaitu tentang perayaan hari besar agama Dan materi kita hari ini yang terakhir yaitu tentang membuat ringkasan Jika ada yang belum kalian mengerti Bisa kalian tanyakan ke guru tematik kelas kalian masing-masing Sebelum ustada akhiri Ustada tidak akan lupa selalu mengingatkan kalian tentang Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard Don't forget to read holy quran And be careful Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh